Selamat datang di Sikat Serba Serbi Advokat episode 1 berjudul Melanggar Kehukum Berkedok Menjalankan Profesi. Emang boleh? Sebelum masuk topik hari ini, kita kenalan dulu ya. Gue Alivia Putrimuswita. Gue Dinda Zahara. Gue Azri Atira. Kita semua dari FAUI 2019 program studi parahal nih. Nah, karena udah kenalan nih sama kita bertiga, gue pengen nanya deh Put. Sikat itu apa sih Put? Sikat itu podcast yang dibuat oleh mahasiswa FAUI yang bakalan ngebahas tentang hak dan kewajiban advokat. Makanya buat kalian yang penasaran, stay tune ya. Eh Din, denger-dengar advokat emang kebal hukum ya? Eh, nggak gitu. Jadi advokat itu punya hal istimewa nih. Namanya hak imunitas advokat. Jadi dia nggak bisa dituntut secara perdata atau pidana dalam melaksanakan tugasnya di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, ini pengaturannya udah ada nih guys. Di pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dan diperkuat sama Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 26-PUU 9-2013. Nah, ini kan ketentuan Indonesia-nya. Ada yang tau nggak ya guys hukum internasionalnya gimana? Ada tiga ketentuan nih. Yang satu, Basic Principles on the Role of Lawyers. Dimana pemerintah wajib untuk menjadikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dapat bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi. Termasuk juga tuntutan secara hukum. Lalu yang kedua, International Bar Association Standards for Independence of Legal Profession. Dimana advokat itu nggak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata. Tapi tuntutan administratif, ekonomi, intimidasi, dan lainnya dalam hal advokat menjalankan tugas profesinya dalam membela dan memberi nasehat hukum kepada kelainnya yang secara sah. Nah, selain yang tadi udah disebutin sama Putri, ada juga nih guys. Ada namanya The World Conference of Independence of Justice yang disahkan di Montreal pada tahun 1983. Yang pada dasarnya mendeklarifikasikan dan menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan sehingga dapat menjamin independensi advokat nih guys. Nah, tapi hak imunitas ini tetap terbatas kan ya Ci, kalau di Indonesia? Bener banget, Din. Hak imunitas ini tetap terbatas. Jadi, advokat itu sebenarnya tidak kebal terhadap hukum dan tetap harus dimintakan pertanggung jawaban atas semua tindakannya yang dilakukan atas dasar profesinya yang sedang dilakukan. Nah, advokat ini juga adalah suatu profesi yang harus bersifat profesional dan tentunya klien juga memiliki hak untuk mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat tersebut. Nah, tadi karena dijelaskan bahwa hak imunitas ini tetap terbatas, batasannya sendiri itu ada tiga, yaitu hak imunitas harus dilakukan dengan etikat baik. Terus, hak imunitas juga harus berdasarkan kode etik advokat Indonesia dan harus tetap berdasarkan peraturan pembahasan yang berlaku. Oh, berarti nggak secara mutlak ya? Iya, Put. Benar. Hak imunitas ini yang dimiliki advokat nggak bisa diberikan secara mutlak karena sifatnya nggak absolut. Oh, gara-gara dengar kalian ngomong ini, gue jadi ingat ya satu kasus baru-baru ini tentang advokat yang difonis penjara. Karena terbukti ngelakuin tindak pidana dengan sengaja menghalang-halangnya penyidikan tersangka korupsi. Kalau nggak salah, Setia Novanto deh. Nah, iya, Put. Benar banget. Setau gue itu namanya Federik Yunadi ya. Berarti walaupun alasan dia membela kliennya, tapi dia karena melanggar hukum. Karena batasan tadi hak imunitasnya nggak berlaku deh. Nah, iya, Put. Benar banget. Karena sebenarnya sering terjadi nih advokat yang sedang dalam menjalankan tugasnya, eh malah dilaporkan ke polisi. Makanya sebenarnya itulah alasan adanya hak imunitas. Tapi hak imunitas itu nggak bisa serta-merta digunakan secara bebas sama advokat. Karena masih ada batasannya yang tadi udah gue jelasin itu loh. Karena advokat dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu, Put. Dan Din. Nah, nggak berasa nih. Sebenarnya udah selesai juga kita. Pembahasan kita sampai di sini. Semoga kalian yang dengerin bisa dapet manfaatnya ya. Nantikan episode berikutnya. Gue Putri. Gue Diza. Gue Azri. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.